Hati-hati ya, ritual main HP, apalagi kalau buka-bukanya nggak bener itu bahaya. Teman-teman muda semuanya mau tidur, sebaiknya matikan HP-nya. Kalau saya di rumah, peraturan wajib di kamar itu tidak ada sinyal HP, kalau tidur. Semua HP harus mati, kenapa? Sinyal itu bisa merusak kesehatan kita. Makanya kalau mau tidur, kata para ulamah salaf, lakukanlah banyak aktivitas zikir. Selain baca abismika Allahumma, itu kan paling sederhana banget ya. Tambahkan zikir-zikir yang lain. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Balapan dalam kebaikan. Nah, ini kadang-kadang kita ini balap-balapannya di dunia ini bukan dalam kebaikan. Banyak di antara kita itu berlomba bukan untuk mendapatkan akhirat kita, tapi berlomba untuk mendapatkan dunia. Yuk sekarang kita cek hidup kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kira-kira porsi untuk dunia sama akhirat banyak yang mana. Bangun tidur apa yang kita lakukan? Baca doa ya. Kenapa baca doa itu? Kita berterima kasih sama Allah. Karena Allah membangunkan kita pagi itu. Pagi tadi misalkan. Semalam sebelum tidur baca doa apa? Baca doa mau mati itu. Jangan salah ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian. Semalam kita baca doa mau mati. Tapi matinya temporari. Kalau istilahnya komputer atau hape itu di-shutdown. Mati sementara kan? Muda mati kita. Bismillah. Dengan nama-nama ya Allah. Allahumma ahya wa amud. Yang maham menghidupkan dan mematikan. Izinkan kami mati sementara. Kalau bisa, please besok bangunin lagi ya Allah. Begitu mungkin panjangnya. Doa semalam izin. Makanya kalau mau tidur, kata para ulamah salaf, lakukanlah banyak aktivitas zikir. Selain baca doa bismika Allahumma ahya wa amud. Itu kan paling sederhana banget ya. Tambahkan zikir-zikir yang lain. Kalau bisa, baca. Kalau sempat, baca al-muluk. Kalau sempat, baca tabarok. Baca tabarok. Kalau nggak sempat juga, baca trikul. Kulhullah. 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 Sama baca doa mau tidur. Kenapa? Karena kalau semalam itu menjadi akhir hidup kita, maka hidup kita berakhir dengan husnul khatimah. Diakhiri dengan membaca Quran dan berdikir. Jangan tidur ngeliatin HP. Ini anak-anak zaman. Bapak-amak juga sama ya. Mau tidur ritualnya ngeliat HP. Betul nggak? Sampai suami ada yang cerita gitu. Pak Ustadz, isi saya bercahaya kalau malam Pak Ustadz. Di tengah gelapnya kamar itu, muka, isi saya bercahaya. Padahal sedang main HP. Hati-hati ya. Ritual main HP. Apalagi kalau buka-bukanya nggak bener itu bahaya. Teman-teman muda semuanya, mau tidur, sebaiknya matikan HP-nya. Kalau saya di rumah, peraturan wajib di kamar itu tidak ada sinyal HP. Kalau tidur. Semua HP harus mati. Kenapa? Sinyal itu bisa merusak kesehatan kita. Belum kerasanya zaman sekarang. Belum kerasa sekarang ya. Nanti 10, 20, 30 tahun lagi. Begitu ya. Jadi hati-hati dengan radiasi. Nah, malam tadi, ketika kita ikramu mati sementara, kita berharap ya Allah besok bangunin lagi. Nah tadi pagi Pak sebangun doa. Terima kasih ya Rob, sudah membangunkan kami. Apa sih tujuan Allah bangunin kita tadi pagi? Cuma satu sebenarnya. Memberikan kita kesempatan untuk taubat. Ya, teman-teman semua. Memberikan kita kesempatan untuk taubat. Nih, ada kesempatan sehari lagi. Besok belum tentu ya. Taubat. Makanya agak aneh ketika pagi-pagi, kita sudah mikir dunia. Bangun pagi, mikir ini dagangan gimana ya? Laris Pak Angga ya. Ini kerjaan gimana ya? Segala macam urusan dunia menyibukkan pikiran kita, sehingga kita malah lupa baca doa. Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Altyazı M.K. Altyazı M.K.